selamat menikmati proyek sistem kendali pH air pada tambak udang secara otomatis dengan menggunakan logika fasi nah disini ada beberapa komponen yang akan kita gunakan yang pertama disini microcontrollernya kita menggunakan ESP32 kemudian untuk sensornya kita menggunakan sensor suhu dan sensor pH untuk sensor suhunya kita menggunakan DS18P20 kemudian disini ada bug converter untuk menurunkan tegangan dari 12V menjadi 5V kemudian disini ada LCD yang digunakan untuk menunjukkan parameter kontrol nah disini yang baris atas ini adalah nilai suhunya kemudian nilai pHnya dan ini adalah nilai aktifasi dari pH buffernya nah aktifasi disini artinya apa? bahwa untuk pemberian buffernya itu tidak bisa langsung diberikan seketika tetapi kita kasih durasi waktunya untuk menentukan agar cairan buffer tersebut sudah larut dalam airnya nah disini kita setting dalam setiap 1 menit maka buffernya akan aktif untuk perubahan waktunya bisa disesuaikan melalui by programnya ya nah kemudian disini ada pH up dan pH down nah ini yang dimaksudkan adalah untuk menentukan banyaknya pH buffer yang keluar jadi disini ada pH up ini adalah buffer untuk untuk menaikkan nilai pHnya dan untuk pH buffer down adalah menurunkan pH apa itu namanya menurunkan pH airnya ya nah ini untuk 20 ini adalah seberapa mili atau berapa cc cairan dari buffer yang akan keluar kemudian ada juga ini ADS115 disini untuk membaca nilai analog dari sensor pHnya kemudian ini ada relay, 3 relay ya relay yang satu ini digunakan untuk suhu relay yang kedua ini untuk buffer up dan ini untuk buffer down nah untuk monitoringnya bisa melihat secara otomatis di tampilan website nya ya teman teman nah disini kita bisa menambahkan usernya yang bisa memonitoring device nya namanya user nya siapa dan password nya apa gitu nanti kita bisa monitoring disini kita juga bisa menambahkan usernya sekalian kita bisa melihat data secara real time ya berupa grafik dan indikator sumbernya kemudian untuk program nya disini kita menggunakan logika fuzzy ya teman teman pakai tipenya pakai sugeno nah ini adalah logika fuzzy nya yang pertama ini prosesnya kita membaca sensornya kemudian kita fuzzyfikasi ya untuk mendapatkan nilai fuzzy nya setelah itu kita masuk ke dalam rule base nya teman 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 setelah rule base selesai kita akan mencari total rule nya terlebih dahulu kemudian masuk ke proses di fuzzyfikasi untuk mendapatkan nilai berapa besar cairan yang akan keluar agar pH airnya dapat terkontrol dan seperti itu untuk waktunya ini bisa kita sesuaikan ya disini oke nah kita ano kita sesuaikan disini ya lihat ini setiap berbapernya ini akan aktif setiap satu menit ini satunya menit di ampun stanie Oke Nah sekarang kita coba Ini ya Kita coba terlebih dahulu Nah ini posisi pH nya adalah pH nya 7,64 Ini saya anggap adalah pH nya posisi basah Sehingga cairan yang keluar Adalah cairan untuk menurunkan pH Sebanyak 20 cc Nah sekarang kita coba Untuk pH nya kita turunkan Menjadi 4 ya kurang lebih 4 Nanti arusnya yang aktif adalah pH up nya teman teman Nah bisa lihat disini ya Ini grafiknya real time Suhunya 30 derajat Disini juga 30 derajat pH nya ini adalah 7,62 Disini juga 7,62 Oke Nah sekarang kita coba Ini ya pH nya kita turunkan Nah ini Dia akan turun secara Bertahap Nah ini 4,75 ya Nah ketika 4,75 Maka pH up nya ini Akan naik teman teman Akan keluar sebanyak 50 cc Nah kemudian bisa lihat di statusnya disini pH nya adalah asam Suhunya tinggi Nah untuk suhu dikatakan tinggi dan rendah Itu adalah bisa dilihat disini Nah suhu kurang dari 20 itu dikatakan rendah Ya suhu range 20 sampai 28 itu dikatakan normal Dan ketika lebih dari 28 itu dikatakan tinggi Nah nanti bisa diatur di programnya Nah kita tunggu selama 1 menit Nanti dia akan aktif Nah pH up aktif selama 50 cc Oke sekian demo mengenai sistem kontrol untuk Kendali pH air otomatis pada kolam Udang Jika teman teman ingin membuat proyeknya Langsung saja hubungi kami di Elmektennologi.com Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax